Daun Kelor Ke Kelurahan sampai RT untuk menyosialisasikan makanan yang ada di sekitar kita Salah satunya Daun Kelor, Ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Asih Trirajminu Suantari Selain murah dan mudah didapat, Daun Kelor juga kaya akan kandungan zat besi, protein, mineral dan nutrisi yang dibutuhkan ibu hamil Mulai April, Dinkes akan membagikan Daun Kelor dan tempe ke warga, terutama ibu hamil Susu dan biskuit tetap kami beri, tapi ditambahi dengan tempe dan Daun Kelor untuk menambah asupan gizi ibu hamil Ujar Asih